perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami sahabat sekolah semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi like dan share ke grup-grup yang lain perusahaan kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara indikatornya adalah satu sejarah penjajahan depan Jepang 2. Pembentukan BPUPKI 3. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara 4. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara 5. Semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan selanjutnya adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagian A yang pertama adalah tentang penjajahan Jepang Penderitaan rakyat akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang yang pertama adalah kerja paksa yang kedua pengambilan paksa yang ketiga perbudakan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia dengan semboyan Jepang pelindung Asia Jepang pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi way of life Pertama istilah Pancasila sebagai dasar negara mulai dikenalkan di dalam sebuah badan yang bernama BPUPKI Pembentukan BPUPKI dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia sebagai pelaksanaan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Kelak kemudian hari ketua sidang BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyo di Nengrat Tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumpulkan pembentukan Dukurizo Zombie Tiyo Sakai Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota yang perwakilan dari Jepang Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyo di Nengrat dengan dua wakil ketua yaitu Disi Bank AC Yoshio Jepang kemudian RP Suroso BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Ciyo Sang Ngi In dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila Nanti kita akan tampilkan gambar gedung Pancasila Nah ini ketua dan wakil ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyo di Nengrat dan wakilnya yang dari Indonesia R. Panji Suroso Materi di atas dan sumber belajar lain penugasannya adalah kapan pembentukan BPUPKI keanggotaan BPUPKI kemudian tugas BPUPKI itu apa kemudian sidangnya kapan Nah kalian bisa kerjakan di buku latihan sebagai bentuk penugasan Kedua perumusan dasar negara oleh pendiri negara ini adalah salah satu tokoh pendiri negara kemudian ini adalah monumen Pancasila sakti kemudian kita lanjutkan Ayo kita jawab pertanyaan Siapakah saja para pahlawan yang ikut serta dalam perumusan dasar negara Indonesia Nah coba kalian jawab Nah sekarang beberapa rancangan dasar negara Indonesia yang pertama adalah Mr. Muhammad Jamin 29 Mei 1945 Isinya adalah sebagai berikut 1. Ketuhanan yang ma'asa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian yang keempat Kerayatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilan Yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian Bidato yang disampaikan oleh Mr. Supomo Tanggal 31 Mei 1945 Yang pertama adalah Negara harus mengatasi semua gulungan Atau kelompok Atau semua individu Yang kedua Menyatukan seluruh masyarakat Secara Integrital E. Integral Kemudian yang ketiga Negara nasional Dan negara kesatuan Yang ketiga Insinyur Soekarno Tanggal 1 Juni 1945 Isinya adalah 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial Kemudian yang kelima adalah Ketuhanan yang mahasiswa Soekarno juga mengambil inisiatif pembentukan panitia kecil Yang beranggutakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai panitia 9 Panitia 9 ini terdiri dari beberapa gulungan Ketuanya adalah Soekarno Kemudian Muhammad Hatta Muhammad Yamin A. Amarawis Subarjo dari gulungan Kebangsaan Kemudian Kiai Haji Wahid Asim Kiai Haji Kahar Munzakar Munzakir Kemudian Haji Agus Salim Dan Arbi Kusno Cokro Suyoso Dari gulungan Islam Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 Langsung mengadakan rapat di rumah Kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Nah ini adalah tokoh-tokoh Panitia 9 Silahkan ditebak Yang mana termasuk Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Kemudian yang termasuk Kiai Haji Agus Salim Nah silahkan dicari Kita lanjutkan Hasil dari piagam Jakarta Oleh Panitia 9 itu Dinamakan dengan istilah Piagam Jakarta Yaitu tanggal 22 Juni 1945 Isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Dan kerayatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan 5. Serta dengan mewujudkan Suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ini isi dari piagam Jakarta Kemudian Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk perbandingan nih Antara pembukaan dengan piagam Jakarta Yang pertama Ketuhanan yang ma'asa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Dan kerayatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan 5. Serta dengan mewujudkan Suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi Pancasila yang sah dan benar Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia 4 Yang silap pertama Dilambangkan dengan bintang Ketuhanan yang ma'asa Kemudian kedua Rantai Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga Dilambangkan dengan pohon beringin Persatuan Indonesia Keempat Dilambangkan dengan kepala banteng Kerayatannya dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan Kemudian yang kelima Dilambangkan dengan padi kapas Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Kekalaan Jepang dalam perang dunia kedua Membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia Untuk mempersiapkan Kemerdekaan bangsa Indonesia Atas dasar perakansa bangsa Indonesia sendiri Pada tanggal 7 Agustus 1945 PPBKI dibubarkan oleh Jepang Sebagai gantinya Dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Yang beranggutakan 21 orang PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno Dan wakilnya DRS Muhammad Hatta PPKI yang dibentuk oleh Jepang Kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang Perubahan keanggutan PPKI ini Nilai strategis karena PPKI Bukan Murni Karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia Untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang Hilang Dengan sendirinya Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Hasil sidang PPKI Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia Memproklamasikan kemerdekaannya Keseluruh dunia Keesokan harinya Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang Hasil sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Menetapkan 3 hal 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Yaitu Ensinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Yang ketiga Membentuk sebuah Komite Nasional Untuk pembantu Presiden Yang selanjutnya adalah Nilai Semangat Pendiri Negara Para Pendiri Negara Merupakan contoh Yang baik bagi orang-orang Yang memiliki semangat yang kuat Dalam membentuk perubahan Yaitu perubahan dari negara yang terjajar Menjadi negara yang merdeka Dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia Pengertian Komitmen Komitmen adalah sikap Dan perilaku yang ditandai oleh para pemilik Rasa memiliki Memberikan perhatian Serta melakukan usaha Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Dengan sungguh-sungguh Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa Adalah orang yang akan mendaudukan Kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan gulungan Coba lihatlah Mana gambar yang lebih meningkatkan cinta tanah air Antara gambar nomor 1 Atau gambar nomor 2 Coba kalian perhatikan Kita lanjutkan Komitmen kebangsaan Semangat kebangsaan harus tumbuh Dan dibubuh dalam diri warga negara Indonesia Semangat kebangsaan merupakan semangat Yang tumbuh dalam diri warga negara Untuk mencintai Dan rela berkorban Untuk kepentingan bangsa Nasionalisme Semangat kebangsaan disebut juga sebagai Nasionalisme dan Patriotisme Nasionalisme adalah suatu paham Yang menganggap bahwa Kesian tertinggi atas setiap pribadi Harus diserahkan kepada Negara Kebangsaan Patriotisme Patriotisme berasal dari kata Patria Yang artinya tanah air Kata patria kemudian berubah menjadi Kata yang Patriot Yang artinya Seseorang yang mencintai tanah air Patriotisme berarti Semangat Cinta tanah air Atau sikap seseorang yang Bersedia mengorbankan Segala-galanya Untuk Mempertahankan bangsa Patriotisme muncul setelah Lahirnya nasionalisme Tetapi antara nasionalisme Dan patriotisme Umumnya diartikan sama Para pendiri negara Dalam menyampaikan kebasannya Mengenai rumusan dasar negara Selalu dilibuti nilai-nilai Satu Ketuhanan yang ma'asa Dua Jiwa dan Semangat merdeka Tiga Nasionalisme Empat Patriotisme Lima Rasa harga diri Sebagai bahasa yang merdeka Enam Pantang mundur Dan tidak mengenal Menyerah Tujuh Persatuan dan kesatuan Delapan Anti penjajah dan penjajahan Sembilan Percaya kepada hari depan yang gemilang Dan bangsa Dari bangsanya Sepuluh Idealisme Kejuangan yang tinggi Sebelas Berani, rela, dan ikhlas Berkorban untuk tanah air Bangsa dan negara Dua Dua Belas Kepalawanan Tiga belas Sepi yang pamre Ramai inggawe Atau berkarya dengan penuh semangat Dan tanpa pamre pribadi Tua belas Setiakawan dan senasib Sepenanggungan Dan kebersamaan Lima belas Disiprin yang tinggi Enam belas Ulet Tabah Menghadapi segala macam Tantangan dan hambatan Dan gangguan Jiwa dan semangat Empat Lima Jiwa dan semangat Bangsa Indonesia Untuk merebut Kemerdekaan Sering disebut Dengan Jiwa dan semangat Empat Lima Jiwa dan semangat Empat Lima Di antaranya Adalah Satu Propatria Dan primus Patrialis Yang mencintai Tanah air Dan Mendahulukan Kepentingan Tanah air Jiwa Solidaritas Dan kesetiakawan Dari semua Lapisan masyarakat Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Tiga Toleransi Jiwa toleransi Dan tenggang rasa Antar agama Antar suku Antar gulungan Dan antarbangsa Empat Jiwa tanpa pamreh Dan bertanggung jawab Lima Jiwa kesatria Dan kebesaran jiwa Yang tidak mengandung Balas dendam Para pendiri negara Dalam perumusan Pancasila Satu Memiliki semangat Persatuan Nasionalisme Dua Adanya rasa memiliki Terhadap bangsa Indonesia Tiga Selalu bersemangat Dalam berjuang Empat Mendukung Dan berupaya Secara aktif Mencapai cita-cita Bangsa Lima Melakukan pengorbanan pribadi Kesimpulan Dan refleksi Sebagai Siswa Dan generasi muda Tentu kalian juga Harus memiliki Komitmen Dalam berbangsa Dan penegara Bagi generasi muda Salah satunya Dilakukan dengan Berkomitmen Untuk mempersiapkan Dan mewujudkan Masa depan Dengan lebih baik Salah satu upaya Untuk mewujudkan Masa depan Yang lebih baik Adalah Dengan diet belajar Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada Kesalahan dan Kurangan Silahkan yang belum Subscribe Silahkan subscribe Akan tombol Koncengnya Biar tidak ketinggalan Informasi Like dan share Ke grup-grup yang lain Sampai jumpa Di konten berikutnya Di sahabat sekolah Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati